Terjadi dinamika politik yang unpredictable dan itu kelebihan politik di Indonesia Jadi tidak ada fatsun Jadi tidak ada etika di kita dalam konteks prakteknya Karena apa? Yaitu tadi senantiasa berubah Artinya apa? Etik di Indonesia politiknya itu adalah Kamu harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang terjadi Jika pada akhirnya menjelang jam 12 malam tanggal 25 November 2023 nanti Penutupannya hari terakhir malam terjadi sesuatu seperti misal terjadi pada satu sosok pada tahun 2019 kemarin Atau pada tahun 2009 Yang berhak menentukan apakah kemudian seseorang atau duet atau pasangan calon itu adalah Capres Cawapres atau pasangan Capres-Cawapres itu hanya KPURI Secara undang-undang Sehingga sampai detik ini apakah sudah ada paslon resmi Memang belum Jadi pasangan Capres-Cawapres memang belum ada Yang ada adalah baru satu bakal Capres dan Cawapres Yang mendeklarasikan diri Kan belum daftar Memang pendaftaran belum dibuka Yang sudah deklarasi Sudah deklarasi dan memang kan deklarasi namanya Jangan kemudian menganggap serius apa yang ditampilkan oleh para aktor politik di panggung Jadi jangan baper dengan apa yang mereka makan Karena mereka bisa makan siang kita kemudian menderita kelaparan Mereka makan siangnya bareng-bareng Sambil ketawa kita kemudian meringkih, menangis, menunggu makanan apa yang tidak kita makan Dan kita lapar, mereka tidak ingat kita Dan mereka makan siangnya bersama orang yang selama ini kita anggap justru mereka bermusuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Muslim Radio Network baru ya Dan tentu ada yang baru setiap harinya yang kita temui mitra musim Dan kita berharap hal-hal baru yang kita temui ini merupakan hal yang terbaik Atau mungkin juga hal yang bisa memberikan kebaikan Baik itu untuk kita ataupun juga untuk sekitar kita Dan saya Muhammad Nasir yang menemani Anda hari ini Terima kasih mitra musim yang serantiasa setia bersama dengan Suara Muslim Radio Network Yang baru, yang baru saja kita saksikan mitra musim adalah Ada sebuah deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakili presiden di kota Surabaya Yang juga ini lumayan baru begitu ya Kalau kita lihat dari komposisi koalisi Kemudian ada respon, ada juga yang menyikapinya dengan semangat Ada juga yang menyikapinya dengan pesimis gitu Bahkan ada pula yang menyebutnya ada aroma-aroma pengkhianatan gitu ya Yang tercium di sini Oke, Sabtu yang lalu ya kita menyaksikan atau membaca Atau bahkan mungkin Anda juga melihat mitra musim Bagaimana suasana yang ada di hotel Majapahit kota Surabaya Di sana ada deklarasi bakal calon presiden Anies Baswedan Dengan pasangan Muhammad Iskandar ya Dan kemudian bahkan disebutkan di sana oleh ketua umum partai Nasdem Ketika dibuka nanti pendaftaran, pasangan ini akan pertama kali mendaftar Tentu mitra musim ya sebelum pendaftaran Dan sebelum ditutup pendaftaran itu Bukan hanya hitungan hari, hitungan jam pun bisa jadi ada yang berubah nanti Nantinya ya ada berubah lagi gitu ya Dan kita saat ini juga mitra musim melihat koalisi-koalisi yang lain gitu Dari pencapresan ya yang ada perubahan komposisi Tuh di sana ya ada yang kemudian menarik diri Ada yang kemudian mau masuk Nah kemudian gimana nih petanya gitu mitra musim ya Perubahan-perubahan apa mungkin yang bakal terjadi Dan sebagaimana kita pahami bersama Semuanya pasti ada perubahan dalam politik tersebut Dan pagi ini mitra musim kita akan ngobrol bersama pengamat politik Direktur Intrapols Mas Bustami Mas Bustami Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat hadir kembali, selamat datang kembali di pagi ini Dan kondisinya Kayaknya kalau melihat kondisi yang saat ini berlangsung Mas Bustami ya Bakal ada perubahan-perubahan apa lagi nih Tapi sebelum masuk ke sana Kita analisa dulu yang sebelumnya terjadi dulu ya Dari yang koalisi ada perubahan nama koalisi Bahkan ada perubahan mungkin komposisi partainya Nah Mas Bustami melihat ini mana yang diuntungkan dari dua koalisi Dengan yang terjadi hari Sabtu kemarin gitu lah Oke saya kira kalau kita bicara soal koalisi Apakah kemudian koalisi itu sudah fix atau tidak Misalkan kemudian dengan calon yang sudah dilempar ke publik masing-masing Itu terlalu dini untuk mengatakan bahwa itu sudah fix Karena pendaftaran itu baru dibuka bulan depan tanggal 19 Oktober Dan ditutup 25 November Ini agak menarik gitu karena pendaftaran bisa lima pekan gitu ya Jadi politik di Indonesia itu sekali lagi kejadian Sabtu kemarin itu membuktikan bahwa Tidak ada jaminan bahwa bisa jadi ya setelah siaran ini Atau bahkan saat kita ini lagi siaran Itu terjadi dinamika politik yang unpredictable Dan itu kelebihan politik di Indonesia Jadi tidak ada fatsun Jadi tidak ada etika di kita dalam konteks prakteknya Karena apa ya itu tadi senantiasa berubah Artinya apa etik Indonesia politiknya itu adalah Kamu harus bersiap-siap Dengan segala kemungkinan yang terjadi Jika pada akhirnya menjelang jam 12 malam tanggal 25 November 2023 nanti Penutupan Iya penutupannya hari terakhir malam Terjadi sesuatu seperti misal Terjadi pada satu sosok pada tahun 2019 kemarin Atau pada tahun 2009 Mungkin Mas Nasir masih ingat Ya sudah siap-siap gitu ya Yang sudah siap-siap juga calon wakil presidennya Jadi kurang lebih melibatkan dua partai yang kurang lebih sama Pada yang terjadi hari Sabtu kemarin gitu Jadi menurut saya ya itu dinamika biasa saja gitu Jadi kalau bagi kita tidak ada yang istimewa Kecuali ya kecuali kalau menurut saya Apa dampaknya paling penting menaikkan pamur NU sebenarnya Oke Menaikkan pamur NU Awal mungkin orang terlalu banyak berpikir gitu kan Untuk apakah cocok gak nih ngambil wakil dari dalam tanda kutip Karena ketua umum minta untuk tidak dilibatkan secara organisatoris Tapi sebagai sebuah entitas NU gak bisa diklaim oleh siapapun yang memang besar disitu Dan saya kira Cak Imin tidak hanya punya nasib tapi juga punya nasob yang jelas gitu ya Di NU saya kira itu Oke tadi Anda menyampaikan tidak ada fatsun tidak ada etika Tapi kemudian kalau kita lihat yang kemudian di media ini adalah pengkhianat serigala berbulu domba Dan macam-macam lah akhirnya saling serang nih gitu Itu artinya kalau sudah tahu dan pengalaman dengan politik yang ada seperti ini Apakah kemudian kata-kata itu harusnya tidak diucapkan atau gimana? Kerap kali kata paling tinggi untuk menggambarkan sesuatu itu dikeluarkan orang itu karena Pertama dia terlalu berharap Kalau itu dibaca terhadap partai politik atau politikus yang kemudian menyatakan itu berarti Sejak awal dia masuk ke koalisi punya harapan sangat besar Bahwa dia putranya atau mungkin koleganya atau sirkelnya Atau perwakilan dari partainya akan diambil sebagai duet gitu Tetapi kan yang harus penting dicatat kan baru deklarasi Mas Nasir Oh oke Karena kan masih banyak lagi nih waktunya Boleh ya kan baru deklarasi gitu Belum artinya belum daftar ini Jadi artinya apakah kemudian misal Anis dengan Imin Atau Imin dengan Anis malah dibalik Atau bahkan justru dua-duanya ini Nanti ketemu di koalisi berbeda Atau bahkan dua-duanya ini tidak jadi Koalisi berbeda bukan pasangan maksudnya nih Iya jadi artinya Anis di koalisi mana Imin di koalisi mana Kan segala kemungkinan Jadi politik itu harus dipahami secara umum Bahwa ia adalah seni mengelola segala kemungkinan Karena dia adalah seni mengelola segala kemungkinan Kita juga harus siap dengan segala kemungkinan Sehingga gak perlu baper gitu kan kata orang Karena kita sudah tahu kita terjun ke politik Politik praktis di Indonesia apalagi Dan sejarahnya sudah kita dipaparkan di depan kita semua Sejarahnya masih terlalu segar untuk dihilangkan Bahwa ya apa bahasannya otak atik ya Atau kayak puzzle itu mau direka ulang seperti apa Ya terserah karena memang sudah pernah terjadi Saya kira artinya kalau kemudian Sampen mengatakan tadi kata Hianat apalagi Ya sejenisnya lah Artinya orang kan Bahkan ada yang menghalalkan darahnya Dan itu sudah muncul spanduknya kan di malam hari itu Di arah ke situarjo itu Saya kira orang kerap kali menggunakan kata itu Karena memang harapannya terlalu besar Sama contohnya gini mas Saya itu mencintai seseorang Saya bisa saja sangat membenci dia Karena sedari awal saya berharap cinta saya dibalas oleh dia Akhirnya cinta jadi benci Benci Dan itu manusiawi Saya kira itu Dan benci jadi cinta gitu ya Tapi juga apakah kemudian orang berpengalaman itu bisa melakukan trauma healing Bisa juga cinta kembali Biasanya memberi kesempatan kedua Kita gak pernah tahu ya Nah gitu Ini kesempatan kedua buat yang mana dulu nih Buat yang biru apa yang merah Karena ada juga nyebutkan yang merah gitu Biru dengan merah nih CLBK gitu Bisa jadi karena yang paling memungkinkan kesana Karena kan ada dua Bahasanya kan kata pengamat politik nasional itu Ada tiga keajaiban Tuhan Salah satunya itu kan Ya itu tadi Artinya langkah si sosok itu kan mampu membuat paper dua Dua koalisi Dua jenderal Walaupun yang satu kan nampak udah terbiasa kan Yang satunya Kalau yang satu ini kan terbiasa melakukan Begitu sekarang dia mengalami sendiri Mungkin ya sok terapi lah Saya kira tapi Saya tahu bahwa Beliau yang kemudian mengatakan seperti itu Ya manusiawi menumpahkan di awal Saya yakin bahwa beliau itu lebih paham bahwa Kedepan beliau juga harus siap gitu Kira-kira apakah kemudian akan prihatin lagi Apakah baper lagi Saya kira beliau sudah harusnya siap Karena sudah berpengalaman lah di masa lalu Oke jadi kata-kata ini kemudian siapa yang mengkhianati siapa itu sebenarnya tidak begitu relevan Tergantung sudut pandangnya Tergantung sudut pandangnya mana ya Karena kan belum ada perjanjian mas Oke Hanya bahasanya saling membalas bahwa ada surat Ada penawaran Ada kesediaan Tapi kan belum bahasanya Kayak saya ngelamar seorang perempuan Dia menyatakan siap jadi istri saya Saya siap jadi suaminya Tapi ternyata gak sampai akat Ya biasa aja gitu Kata orang Indonesia kan Sebelum Janur Kuning melengkung kan Itu katanya masih bisa ditegakkan kembali Artinya sebelum tadi pendaftaran Nah saya kira itu Tanggal jam 12 malam itu ya Betul Artinya sebelum tanggal 25 November Saya kira masih memungkinkan Atau kalau memang mendaftar di awal Seperti kata Pak Surya Palo Ya berarti sampai tanggal 19 Oktober Untuk konteks yang hari Sabtu besok Kemarin ya Oke dan kalau kita lihat nih Misalnya dari peta koalisi yang ada saat ini nih Mas Bustomi ya Kalau Ini kan Cak Imin PKB Dari koalisinya Prabowo Kemudian menarik diri Artinya berkurang tuh kan Kemudian yang Demokrat juga Menarik diri dari yang koalisi Yang Anies Baswedan sekarang Kalau dilihat dari sisi ganjarnya gimana nih Atau PDIP dalam hal ini Apakah juga terdampak disana Maksudnya terdampak tambah naik Atau justru Gimana Kalau secara koalisi kan PDIP adalah satu-satunya partai Yang bisa mencalonkan duet Tanpa perlu berkoalisi Saya kira Tidak ada gangguan Kecuali dampaknya lebih kepada Semacam tadi yang saya sampaikan Menaikan pamur NU Artinya ada Akan ada dorongan bahwa Calon yang harus diusung oleh Ganjar PDIP dalam konteks menduetkan Dengan Mas Ganjar Pranowo Itu ya Pamur NU nya naik gitu Termasuk juga yang di Prabowo nantinya Ya begitu sama Kedua-duanya Jadi Kalau saya melihat harus dari segi Lebih-lebih umum Ini sebenarnya kan Ada satu hal yang harus Bikta baca Bahwa kalau memang nanti Pada akhirnya Calon wakil dari ketiga orang yang Oleh publik dibaca Sebagai bakal menjadi Kontestan pada Pilpres 2024 nanti Wakilnya selain NU juga tentu Orang-orang yang Dalam tanda kutip Nah Caimin ini kan orangnya istana Artinya koalisi pemerintahan ya Koalisi pemerintahan Jadi Status quo itu selalu berpikir Persoalan tindak lanjut Setelah dirinya tidak Berkuasa Jadi kalau ada orangnya Di setiap paslon Itu kan juga satu ketenangan Karena Siapapun yang menang kan Juga sudah punya Cantrolan lah Jadi saya kira Kalau dibaca dari secara Apa Dari perspektif Status quo Saya kira itu Satu keuntungan penting Karena toh Rezim juga tidak Tidak merespon ya Artinya kan Bisa jadi Malah duet ini juga Atas restu Dalam tanda kutip ya Saya kira itu Baik Jadi artinya bisa jadi Ini memunculkan Untuk bakal Calon wakil presiden Di koalisi yang ada Di PDIP Atau juga di Gerindra Di sana juga ada Orang NU lagi yang muncul Ya karena akhirnya Pamor NU nya jadi lebih tegas Ini sudah ada nih Karena ada kasusnya Cak Imin ini Sehingga Sosok Ada satu sosok Di Jawa Timur Yang dianggap bisa Menandingi Cak Imin misalkan Yang sebelumnya Sudah tiarap Ya ini pamornya Akan naik lagi Oke Baik Yang itu saja sih Saya kira itu Mas Bustomi tadi Sampai campaikan Cak Imin Itu kan Orang istana Koalisi saat ini Dengan istana Dan kemudian kita lihat Ada semangat perubahan Koalisi perubahan Yang dibawa oleh Anies Baswedan Termasuk Yang mendukungnya juga Tapi kemudian Backbone utamanya Sekarang yang melakukan Deklarasi itu kan Ada Nasdem Kemudian PKB Yang keduanya ada di istana Sehingga Sebagian pun mempertanyakan Perubahan apa Yang diinginkan Oleh mereka Kalau istinya Kemudian adalah Orang lama lagi Kalau guyonannya itu Yang jelas Presidennya ya berubah Mas Presidennya yang berubah Orangnya gitu ya Yang paling pasti Itu presidennya berubah Dan wakil presidennya juga Berubah Berubah Maksudnya guyonannya kan begitu ya Tetapi yang harus kita Apa namanya Yang harus kita cermati Politik itu persoalan Permainan diksi Kerap kali orang itu Cuman bikin diksi Atau memakai diksi itu Sekedar untuk Komoditi Gak penting Substansinya Yang penting Mampu melahirkan Kontroversi dan sensasi Karena itu nanti Yang akan Mampu Mengolah Satu persepsi Dan emosi Dari pemilih Arahnya kemana Tentu kepada elektoral Jadi pada Pada elektabilitas Saya kira Ketika kemudian Disebut nama Di kita ini Jangankan itu Mas Oposisi saja Di kita itu Bukan rasa oposisi Namanya saja Yang namanya saja Karena memang Langgam dari sistem Politik kita Yang presidensil Itu juga tidak Mengenal Oposisi Tapi kita Mempraktikkan Katanya dalam Tanda kutip itu Praktik-praktik Oposisi Bahkan misal Waktu PKS Waktu jadi Koalisinya SBY Kan dia mengatakan Kami adalah mitra Kritis Jadi mitra Yang menjalankan Fungsi Oposisi Dalam tanda kutip Jadi Justru menurut saya Yang menarik Memang Ketika kita Menyebut Koalisi ini Dan perubahannya Nah Kalau dilihat Dari konteksnya tadi Sampen mengatakan Ini apanya Yang koalisi Perubahan Ya tadi itu kan Koalisinya berubah-rubah Itu gitu Kalau Komposisinya yang berubah-rubah Kalau boleh kuyon Tetapi saya kira Saya tidak pernah Kemudian fokus Pada nama Karena Yang harus kita cekkan Nanti itu adalah program Atau visi-misi Dan itu belum bisa Tentu Dilempar ke publik Karena Duetnya saja kan Belum fix Belum resmi Makanya kan Sampai sekarang Kita tidak pernah bisa Mengatakan pasangan Capres dan Cawapres Bakal ya Nah jadi Seharus selalu bakal Capres dan bakal Cawapres Karena memang Yang berhak menentukan Apakah kemudian Seseorang Atau duet Atau pasangan calon Itu adalah Capres Cawapres Atau pasangan Capres Cawapres Itu hanya KPURI Secara undang-undang Sehingga Sampai detik ini Apakah sudah ada Paslon Resmi Memang belum Jadi pasangan Capres Cawapres Memang belum ada Yang ada adalah Baru Satu bakal Capres dan Cawapres Yang mendeklarasikan diri Kan belum daftar Memang pendaftaran Belum dibuka Yang sudah deklarasi Sudah deklarasi Dan memang kan Deklarasi namanya Dan kalau tadi Bicara perubahan Mas Bustami menganggap Nanti ketika sudah Keluar visi misinya Baru bisa Di sana Sehingga kalau Saya belum bisa mengatakan Apakah yang mau dijawab Karena kalau Saya harus kritis Bahkan kepada Sosok Anies Baswedan Sekalipun Bagi saya Tetap masih orangnya Pak Jokowi Bagi saya ini ya Karena artinya gini Saya mungkin bisa saja Berbeda dengan Teman-teman yang lain Atau kemudian Dengan lembaga-lembaga yang lain Karena ada pembacaan-pembacaan penting Yang dalam Diri kita Di Interapolis Beberapa data Yang menguatkan Satu asumsi kami Bahwa Ya baik Anies sekalipun Itu adalah bagian dari sana Saya punya satu teori penting Seperti begini Jika satu kekuatan Politik itu Terlalu kuat Dalam satu era Dan tidak memiliki musuh Atau lawan untuk Yang sepadan Karena saya melihat Oposisinya Di eranya Pak Jokowi Ini kan lucu-lucu Tidak sepadan Tidak sepadan dengan Kekuatan yang dimiliki Oleh rezim yang berkuasa Sehingga harus Diciptakan satu sosok Yang kemudian Dia mampu mengumpulkan Kekuatan dan Menaikkan ritme Kompetisi Sehingga politik Jadi lebih hidup Dan disitu Saya melihatnya Anies menjadi cocok Karena dia Dalam konteks Satu Untuk menampilkan Satu narasi Perubahan Itu cocok Karena dia Secara Seorang narator Anies ini kan Tidak hanya seorang Tinker Tapi beliau juga Seorang narator Pun juga Dipadu oleh Nasdem Dengan ketua umumnya Yang memang Seorang orator Ketambahan lagi Sekarang Duet ini yang Beliau kan Yang harus Orang banyak Tidak tahu Bahwa Cak Imin ini kan Secara intelektual Bagus S1 nya di UGM S2 nya di UI S3 nya dalam Tanda kutip Honoris Causa Universitas Air Langga Lalu kemampuan Kemampuan orasinya Luar biasa Yang dimaksud Yang dimaksud Dengan perubahan Apa Kalau dilihat Dari deklarasi Pada hari Sabtu Kemarin Di Hotel Majapahit Cak Imin kan Khas sebagai Seorang santri Mempertahankan Yang baik Di masa lalu Ya kan Memperbaiki Yang harus Diperbaiki Dan kemudian Menuju pada titik Yang jauh lebih baik Itu kan kalimat-kalimat Yang menurut saya Normatif Jadi definisi duet Anies Imin Dalam konteks Koalisi Perubahan Ternyata adalah Kalau orang santri Harusnya paham Jadi melanjutkan Satu melanjutkan Dengan catatan Ini khas PKS Koalisinya juga Yang memang Sikapnya pada hari Sabtu Juga gak jelas Presidennya tidak hadir Sekjennya hadir Terus pulang Benderanya tidak ada Lalu menyatakan Live Setelah itu Untuk menunggu Keputusan Majelis Suruh Ini kan Sampai jangan lupa Bahwa koalisinya Juga nanti bisa berubah Jadi tidak hanya Nasdem PKB dan PKS Bisa saja Karena Peluang untuk Seperti dulu Saya pernah mungkin Tampil disini Mengatakan Peluang untuk Empat koalisi Masih memungkinkan Karena Nasdem PKB saja Sudah bisa maju Iya berdua sudah cukup Sudah cukup Artinya kemudian Bahkan PKS Demokrat Kalau mampu menarik P3 Bisa Bikin paslon Sedangkan VDIP tidak perlu Pasangan Pasangan Tidak perlu koalisi Untuk maju Bisa hanya Sekedar mengambil Perindo Hanura yang Partai-partai non-parlemen Lalu yang Gerindra kan sudah cukup Gerindra Golkar PAN Sudah cukup Ketambahan Partai-partai non-parlemen Ini yang menarik Tadi ada disampaikan Kemungkinan adanya Poros keempat Masih memungkinkan Bisa jadi karena tadi Demokrat seperti itu Dan PKS yang Exit strategi paling penting Bagi yang sudah deklarasi Menyatakan sudah berhianat Memungkinkan untuk Mengarah ke sana Karena secara Kapasitas politik Memungkinkan Secara kapasitas logistik Memungkinkan Secara kapasitas pengalaman Sebagai seorang politisi Tetap memungkinkan Paslon Koalisi keempat itu Oke Bisa jadi ada Koalisi yang keempat Yang kalau kita lihat Dari media itu Mengatakan Demokrat Tidak diajak Kita sudah jelas Sikapnya Kemudian PKS yang juga Tidak diajak Tidak datang disitu Bisa jadi bikin Koalisi baru Dan P3 Yang Kalau Jagoannya Tidak dijadikan sebagai Cawapres Masuklah 3 ini Jadi satu koalisi Tapi bagaimana Kemudian Komposisinya itu mas Capres Capresnya dan sebagainya Ya artinya kan Sejak awal Saya melihat bahwa Demokrat itu Sangat berharap betul Masuk Ikut masuk Ke koalisi perubahan itu Dengan bawaan Awal Dan di one and only Bagaimana ketumnya Bisa Dijadikan duet Kalau pada koalisi baru Ada Kepastian Persoalan bahwa Yang ingin diusung oleh Partai Demokrat Sebagai calon wakil Bakal calon wakil presidennya itu Mengambil si ketum Kan memungkinkan juga Gitu Intinya kita kan harus Seperti yang saya Sempatkan di awal itu Harus siap dengan Segala kemungkinan yang Bisa saja terjadi Dan memang memungkinkan Artinya Prediksi mengenai Adanya duet Yang keempat Dan itu menurut saya Bagus mas Menurut saya Bagus Kenapa Karena Semakin banyak calon Maka Hiru pikuk yang terjadi Pada 2014 Dan 2019 Setidaknya dapat kita Minimalisasi Nah kalau Tadi kocokan-kocokan Yang koalisi keempat ini Mas ya Kalau kita lihat kan Untuk yang perlahan kursi Dan juga suara di DPR Kan yang lebih gede itu Demokrat sama PKS tuh Kalau P3 kan Paling kecil Tapi kalau Kalau kursi ya Demokrat dengan PKS Tidak cukup mas Nah kalau nambah P3 Mas cukup ya Masih Ya kalau kemudian P3 punya sosok yang Siap Karena tidak terakomodasi Di sana kan Mirip sama Bacaan beberapa orang Bahwa duet yang hari Sabtu terjadi Karena si RI2 nya ini Calon RI2 nya itu Kemudian Tidak terakomodasi Kepentingannya Padahal dia dari awal Yang dukung Bukan hanya dari awal Masang baliho Gede-gede ini Sejak 2014 juga kan Ya kan Dari dulu-dulu Dari dulu-dulu Bahwa ada kepentingan Saya kira kan Ini persoalan yang harus dipahami Karena Duet pada saat Deklarasi hari Sabtu kemarin Ternyata tidak hanya membawa sosok Dia membawa partai Gitu Artinya kan ada yang sosoknya diambil Ternyata partainya Tidak Tapi ini kan adalah Sosok yang di partainya Pada saat ini Termasuk Dia berkuasa penuh Karena sebagai seorang politikus Saya kira Dalam konteksnya Itu Cak Imin diakui oleh lawan maupun kawan Sebagai politikus ulung Artinya Dalam konteks politikus ulung Ini kan Tidak sedang menyamakan Beliau sedang belajar betul Dari Sang Paman Sebagai politikus Dan jauh lebih Ilmunya Kayaknya dalam praktiknya Cak Imin ini jauh lebih Kreatif dan inovatif Dibandingkan Sang Paman Yang lebih mungkin Lebih pada konteks gagasan Dan narasi Tapi kan Gagasan dan narasi Cak Imin Belum terlalu populer Walaupun beliau juga Banyak mengarang Buku Termasuk salah satunya Bagaimana politik hijau Itu ada bukunya Tapi kan tidak Orang lebih mengenal beliau Sebagai Si kancil yang gesit Bukan seorang penulis Yang punya gagasan Kalau Anies Lebih banyak dikenal orang Sebagai Orang yang kuat Gagasan dan narasinya Nah artinya Karena ini belum Masuk masa kampanye Belum resmi juga Justru kita akan tahu Nanti pada saat sudah masuk Semuanya ofisial Menjadi paslon Dan kemudian Mampu menawarkan Visi misi dan programnya Yang pastinya Kita akan melihat Seberapa bagus Atau tidaknya narasi Atau gagasan mereka Termasuk pertanyaannya Mas Nasih tadi Soal koalisi perubahan Ide yang dimaksud Dengan perubahan itu apa Ya kita akan tahu nanti Walaupun secara umum Kan memang Sejak awal Itu ingin menempatkan Diametral kan Dengan Dengan koalisi Pemerintahan yang sekarang Koalisi ini Tetapi Apakah kemudian Walaupun berasal Dari koalisi pemerintahan Lalu kemudian Untuk konteks 2024-2009 Kan memang bukan koalisi Ya kan Masih memungkinkan Karena Ya tadi yang saya bilang Kita tidak punya Fatsun politik Jadi Kemungkinan itu Harus kita baca Dan harus siap Jikapun kemudian terjadi Saya kira itu Oke baik Dan kalaupun ada Empat dari koalisi Ini semakin Apa namanya Tidak Lebih mencairkan suasana Tidak setegang 2014-2019 Sebelum-sebelumnya Kita katakan Tidak setegang Karena kalau 2014-2019 Kan terlalu diametral Bahkan mungkin Misalnya nih Mas Bustomi Dengan bergabungnya Muhaymin dengan Anies Ini juga menganggap Itu juga Bentuk dari pencairan itu Satu dari segi sosok Dan kalau memang Ya Kalau memang Artinya Jadi ini kan menarik Ketika PKS masih bertahan Di dalam koalisi Ya Yang kita selama ini Melihat Membaca Menyaksikan bahwa Tidak mungkin Berkumpul Antara PKB Dengan PKS Dalam konteks nasional Masih berkumpul ya Saya katakan Masih berkumpul Karena Kalau ngeliat responnya PKS kan yang paling Mengambang kan dia Respon terkait Deklarasi Responnya hanya Selamat datang gitu ya Ya intinya Respon paling mengambang Sebenarnya itu Dan ciri khas partai itu Dari dulu sampai sekarang Memang selalu Selalu nyiapin catatan Dan nanti ngomongnya Di akhir Jadi Saya belum Bisa mengatakan Bahwa saya menggunakan Kata PKS masih Dalam konteks Koalisi perubahan Dan Menurut saya Kalau ini sampai terjadi Terlepas menang Atau tidak Menjadi penanda positif Bagi bersatunya Kekuatan-kekuatan Islam politik Yang menurut saya Penting untuk Dihadirkan ke publik Bahwa ternyata Kita memang benar-benar Tidak hanya sekedar Narasi persatuan Tapi juga praktek Dalam konteks politik Praktis Itu benar-benar Mengusung Satu ide Yang bersatu Bukan menyatu Bersatu Dan itu saya kira Kalau walaupun itu Kepentingan jangka pendek Dalam konteks Cuman temporal 5 tahun Tapi saya kira Kalau itu dihadirkan Ke publik Itu menjadi Satu Kuasa Di tengah Gersangnya kita Terhadap Tidak hanya sekedar Narasi Tapi praktek-praktek Persatuan Yang selama ini Kita melihatnya Tidak memungkinkan Ini kan sekaligus Membutihkan Bahwa politik Sangat cair Jadi kuat Yang dianggap Diametral Bisa berada Dalam satu kolam Saya kira itu Oke itu juga mungkin Yang dimaksud oleh Pak Surya Pahu Dengan selamat datang Kebinekaan Jadi sehingga Saran saya memang Harusnya kalau Kedepan yang cocok Bukan koalisi perubahan Deklarasi Sabtu kemarin Di Hotel Majapahit Itu jadi penanda penting Betapa cairnya Kekuatan politik Dan sekaligus Memungkinkan Untuk bersatunya Kekuatan-kekuatan Yang selama ini Dinilai diametral Yang pertama ini kan Anies Imin Yang kedua Jika Jika dan hanya jika Misal Demokrat ke PDIP Selama ini kan kita Melihat bahwa Ibu Mega dengan Pak SBY Nampak diametral Kalau terjadi Kesana kan menarik Pun kalau Kemudian Demokrat datang Ke Gerindra Selama ini Yang dianggap Bapak SBY Dengan Prabowo Dianggap juga Dalam tanda kutip Diametral Kalau itu terjadi Saya kira itu Menjadi penting Bagi kita Untuk kemudian Jika itu Saya malah berharap Begitu Jadi Kalau itu sampai terjadi Malah penting Kekuatan-kekuatan Yang selama ini Di publik Dikenal diametral Lalu kemudian Bersatu Itu kan menjadi Saya tadi bilang Soal narasi Tidak lagi narasi Ini mematahkan teori-teori Sebelumnya juga Mungkin gitu ya Sekaligus Pelajaran penting Bagi generasi Mendatang Bahwa Sudah cukup Bahwa perbedaan politik Sekedar berada Pada konteksnya Pada panggungnya Selepas itu Kemudian kita bersatu Nah Kalau persoalan-persoalan Nama yang kemudian Belum muncul Ada beberapa hal Kalau Yeni Wahid Sama Sandiaga Uno Kan memang Sudah muncul Dari awal Yang jarang orang Lihat itu kan Sebenarnya ada satu nama Yang sekarang Sudah mulai Aktif Berjalan Kesana kemari Keliling Yaitu mantan panglima TNI Antika Perkasa Nah ini kan Orang tidak tahu Justru yang harus kita perhatikan Adalah nama-nama Yang kerap kali tidak memberikan pernyataan Nama-nama yang kerap kali tidak disorot Lalu kemudian muncul Seperti kemudian Wakil Presiden kita saat ini Waktu itu memang Tidak ada yang Tidak ada yang ini Termasuk seperti sekarang Beliau kan dianggap Bukan sebuah kekuatan penting Ya Tapi tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tapi orang lupa Beliau berusia 80 tahun Politisi yang melewati Berbagai era Politisi kawakan Tidak hanya berilmu Tapi juga berpengalaman Dan membuktikan Bisa menyodok Di tikungan terakhir Jadi itu ibarat kata Beliau itu kan Ikut race Gak pernah dianggap Nama gak Gak terkenal Yang gak dianggap Sama sekali lah Tiba-tiba tikungan terakhir Dan juara Juara dua pula Betul Artinya Mas Bustam Melihat Saya beberapa nama Beberapa nama Sedang mengkalkulasi Kalau dalam benak saya Karena Saya menaruh Catatan penting Bahwa beliau itu Tindakan-tindakannya Gebrakan-gebrakannya Dan langkah-langkahnya Memang bukan hanya Unpredictable Mas Kerap kali tidak tersorot Ada sinyal ke sana Saya melihatnya ada Termasuk bagaimana Kemungkinan misalkan Sosok-sosok Wakil Presiden Yang selama ini Tidak disorot publik Seperti nama Andika Perkasa itu Bisa muncul justru Di titik-titik Terakhir Nah tadi kalau misalnya Pak Hari Menyampaikan Kalau Yeni Wahid Sandiagunung kan jelas T3 yang menawarkan Punya partai Punya logistik Saat ini ke PDP gitu ya Kalau yang Yeni Wahid Berarti Kalau Mbak Yeni itu kan Sebenarnya lebih hanya Membawa Gus Durian Tapi kan harus diingat Update terakhir Setelah deklarasi Mbak Alisa Wahid Sebagai Koordinator jaringan Gus Durian Kan mengatakan Untuk tidak membawa Karena bukan untuk Kepentingan politik kan Dikatakan begitu Untuk kepentingan nilai Dan kebangsaan Artinya yang harus Diambil adalah Spirit Gagasan Dan nilai yang dibawa Bukan untuk kepentingan itu Saya kira Kalau kemudian Apakah memungkinkan Untuk mendiametralkan Dengan Caimin Dengan misalkan Yeni Wahid Kan harus dilihat Ini sekedar buat Gagah-gagahan Atau untuk Kalah menang Untuk sebuah kompetisi Saya kira Kalau Mbak Yeni Kemungkinan akan Merapat pada salah satu Dari salah tiga Atau salah empat Atau bisa jadi Bahkan cuma salah dua Paslon yang Memungkinkan Intinya bukan Ke yang ada Caimin Bisa jadi Kan beliau pernah Menyatakan di satu podcast Bahwa jika harus seiring Mungkin beliau nya Berjuang sebelah sana Saya sebelah Mananya Tapi tetap dalam satu Habitat Kan pernah dinyatakan Artinya itu Pernyataan Tekstual Dari Lisan Dari Mbak Yeni Wahid Sendiri Dan saya kira Itu menunjukkan Bahwa Jangan Kemudian Menganggap serius Apa yang ditampilkan Oleh para aktor politik Di panggung Ini jangan baper Dengan apa yang mereka Mereka bisa makan siang Kita kemudian Menderita kelaparan Mereka makan siangnya Bareng-bareng Sambil ketawa Kita kemudian Meringkih Menangis Menunggu Makanan apa yang Tidak kita makan Dan kita lapar Mereka tidak ingat kita Dan mereka makan siangnya Bersama orang yang Selama ini kita anggap Justru mereka bermusuhan Terakhir mungkin Yang bisa jadi Nama lain Gubernur Jawa Timur Ya itu yang saya sebutkan Kan saya gak nyebut namanya Nama yang masih disimpan Dan bisa saja Kalau melihat memang serius Maka nama yang paling memungkinkan Setelah Cak Imin Diambil dari Jawa Timur Dari NU Dan punya basis massa Punya sepak terjang yang luar biasa Ya Memang Ibu Hof Tetapi kan beliau menyatakan Ya kalau ada panggilan Dari Bapak Silahkan Artinya kedua kubu yang lain Bisa siap-siap mengambil Karena mau tidak mau mas Untuk konteks 2024 Jatim itu memang harus Direbutkan Jatim secara kuantiti Pemilih besar Secara kekuatan politik Juga besar Jadi Mengenyampingkan Jawa Timur Dalam konteks 2024 Untuk ditampilkan pada panggung politik Pilpres Itu menurut saya Sebuah Kekeliruan yang Bisa saja Tidak disadari Kalau sampai diabaikan Jadi tampilnya Cak Imin Kan tadi saya bilang Menaikkan pamur NU Bicara NU Maka tidak bisa lepas dari Jawa Timur Bahwa nama yang akan muncul Ya dari Jawa Timur Yang sampai sedetik ini kan Tiga sama Yang disebut Pak Hari tadi Soal Mbak Yeni Ada Mbak Hof Ada juga Mahfud MD Jadi Jawa Timur itu tetap Naik pamurnya Karena NU naik pamurnya Mau bicara NU Ya tidak bisa lepas dari Jawa Timur Saya kira itu Baik Terima kasih Mas Bustami Untuk diskusinya pagi hari ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!